Baik terima kasih rekan-rekan pers, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai sejahtera untuk kita semuanya, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu Marilah kita bersama-sama memegikan salam nasional kita, salam perjuangan kita, merdeka, merdeka, merdeka Baik terima kasih Pada kesempatan ini seluruh jajaran Dewan Pimpinan Pusat BDI Perjuangan Mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan pers yang telah hadir di kantor DPP BDI Perjuangan ini Selalu kami mengingatkan bahwa berpolitik itu digerakkan oleh suatu prinsip-prinsip yang fundamental Berdasarkan ideologi Pancasila, peranatan kehidupan yang baik untuk bangsa dan negara Serta cita-cita proklamasi yang diperjuangkan dengan susah payah oleh para pejuang kemerdekaan bangsa Nah karena itulah mencermati pelaksanaan Pilkada Serentak pada tanggal 27 November kemarin DPP BDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan Karena pekerjanya sisi-sisi gelap demokrasi Dimana sisi gelap demokrasi ini digerakkan oleh suatu ambisi kekuasaan yang tidak pernah berhenti Yang merupakan perpaduan dari tiga aspek Pertama adalah ambisi Jokowi sendiri Kemudian yang kedua adalah gerakan Parcok, Partai Coklat Dan yang ketiga BC Kepala Daerah Dan ini terjadi kejahatan terhadap demokrasi Terutama di Banten kita lihat Ini Pak Baskara nanti akan menyampaikan keterangan Bagaimana anomali itu begitu besar Karena mobilisasi aparatur negara dan juga sumber-sumber daya negara, instrumen negara Kemudian di Sumatera Utara Nanti Pak Jarot akan memberikan Bagi keterangan tentang apa yang terjadi di Sumatera Utara Dengan simbolisasi beras untuk rakyat miskin Dengan kode BN Beras Nasional Sebagai akronim juga BN dari Bobby Nasution Kemudian juga di Jawa Tengah Bagaimana pergerakan untuk mencoba menghancurkan kandang bandeng Tetapi nanti secara empiris kami bisa buktikan Bahwa ketika kandang bandeng ini mencoba ditekan Tetapi ternyata justru secara progresif Terjadi persemehan kandang-kandang bandeng Termasuk di daerah-daerah yang sebelumnya mustahil untuk dimenangkan oleh BDI Perjuangan Kemudian Jawa Timur dan Sulawesi Utara Sulawesi Utara ini juga terjadi anomali mirip Dengan apa yang terjadi di Banten Dan untuk itu nanti terhadap kehadiran Parcok dan BC Kepala Daerah Nanti Pak Deddy Sitorus Dan kemudian nanti Saudara Roni Membahas terhadap proses-proses hukum yang akan dilakukan Karena ada pengingkaran juga terhadap Marwah Mahkamah Konstitusi Di dalam pelaksanaan Bilikada Serentak ini Kemudian Pak Adia Nabi Tupulu yang selama ini keliling ke wilayah-wilayah Di seluruh Indonesia juga dapat mengungkapkan Terhadap tekanan-tekanan yang diberikan oleh BDI Perjuangan Tetapi Alhamdulillah bahwa di Jawa Tengah meskipun mencoba ditekan BDI Perjuangan sendirian Perolahan suaranya jauh di atas perolahan pemilu legislatif Itu artinya menunjukkan kekuatan perlawanan rakyat Dengan berbagai intimidasi yang sangat masif tersebut Karena itulah yang pertama BDI Perjuangan memberikan apresiasi Kepada seluruh rakyat Indonesia Bahwa di tengah-tengah kegelapan demokrasi Akibat campur tangan Polri dan Kemendagri Ternyata BDI Perjuangan dapat bertahan Di tengah berbagai kebungan Ini mencerminkan besarnya dukungan rakyat Bahkan basis BDI Perjuangan pun mengalami perluasan Sebagai contoh di kota Depok Yang secara kultural menjadi basis PKS Ini dimenangkan oleh BDI Perjuangan Kemudian Kabupaten Bekasi juga kami menangkan Di Kabupaten Gunung Kidul Di dalam sejarah selalu dimenangkan oleh Partai Gulkar Tetapi kali ini Justru oleh calon dari Saudari Endah Subekti Yang ketika Pilpres Dia melakukan perlawanan secara terbuka Terhadap intervensi dari Jokowi Ternyata rakyat Gunung Kidul memberikan dukungan Terhadap siapa yang berani melawan Berbagai intimidasi dengan memenangkan Saudari Endah Subekti Demikian pula di Tapanuli Tengah Pak Masington Yang menjadi simbol perlawanan sangat kritis terhadap Jokowi Ternyata juga rakyat memberikan dukungan Sehingga meskipun modalnya adalah modal semangat Pak Masington bisa memenangkan Kemudian di Kabupaten Tapanuli Tengah Sudah saya sampaikan tebing tinggi Kota tebing tinggi Tidak pernah dimenangkan oleh PD Perjuangan Saat ini Ketua DPC Saudara Iman Ardi Yansah Terpilih sebagai Wali Kota Demikian pula di daerah-daerah seperti Papua Indok kita Berhadapan dengan mantan Kapolda Yang ternyata juga bagaimana Papua Indok itu Mereka telah merasakan berbagai bentuk intimidasi Dan kemudian mereka memberikan perlawanan Dengan memenangkan kader PD Perjuangan Karena itulah secara total Kedasakan rekapitulasi sementara Kalau sebelumnya PD Perjuangan hanya menang di 6 gubernur Maka sekarang kami memenang di 14 provinsi Dan kemudian yang berasal dari kader Itu sebelumnya juga hanya sekitar 5 Itu sekarang mengalami kenaikan menjadi 9 Dari provinsi yang menang itu di Aceh Itu kami mendukung Rio itu wakil gubernur Jambi, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Tengah Kalimantan Barat, Papua, Papua Tengah Papua Pegundungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Jadi mengapa PD Perjuangan begitu banyak Memenangkan di Papua? Karena Papua menjadi simbol eksploitasi Berbagai upaya-upaya untuk membangun Infrastruktur jalan Ternyata itu menjadi bagian dari kepentingan oligarki Untuk memperluas eksploitasi sumber daya alam Yang ada di Papua Sehingga mereka memberikan respon dengan memenangkan PDI Perjuangan Dengan demikian termasuk di Sumatera Barat Itu menunjukkan perluasan basis dari PDI Perjuangan Kemudian yang kedua Di Rio PDI Perjuangan pertama kali Memenangkan pemilu legislatif dan pemilihan gubernur Artinya ini juga menunjukkan Bagaimana ketika kandang banteng mencoba diambil alih Yang terjadi justru kandang banteng ini berkebang biang Malah dukungan rakyat memperluas Dari kandang banteng di wilayah Sumatera Termasuk apa yang terjadi di Jakarta ini Tadi Mas Pramono Anung sudah mengumumkan Bagaimana berdasarkan perhitungan real count Di Jakarta dapat dimenangkan satu putaran Karena itulah tadi saya menghubungi Sudari Cicakoswoyo untuk meminta izin Agar lagu Kos Plus kembali ke Jakarta Menjadi lagu wajib Bagi seluruh kader-kader BDI Perjuangan Di Indonesia Raya ini Kembali ke Jakarta Nah dengan demikian saudara-saudara sekalian Militansi BDI Perjuangan Di dalam menghadapi berbagai kepungan Ternyata BDI tetap eksis Karena kami punya ideologi Kami digerakkan oleh keyakinan Terhadap kebenaran Terhadap membangun peranatan-peranatan Di depan bangsa dan negara Yang baik Yang menjadi perdoman Dari seluruh kader parti Karena itulah meskipun ada beberapa daerah Yang mencoba dikalahkan dengan berbagai cara Tetapi kami meyakini spirit Para pejuang bangsa Mati satu Tumbuh seribu Itu BDI Perjuangan Terima kasih Dan selanjutnya Kepada Pak Ahmad Basara Pak Jarod Untuk Sumatera Utara Kami persilahkan Terima kasih Terima kasih